Memang, para ahli hadith yang membedakan, ada yang menganggap sama. Dan, seorang di dalam hal yang seperti ini, dia cukup mengetahui apa istilah yang digunakan oleh para ulama. Dan, apa maksud dari istilah yang mereka gunakan, supaya dia memahami. Kemudian, sisi yang lainnya, dari pembahasan kita beli, bahwa di dalam penyampaian ilmu itu, ada komitmen. Dan, ada cara-cara etika-etika di dalam penyampaian. Ya. Dan, ini semuanya menunjukkan bahwa ilmu itu disertai dengan cara penyampaian. Ketika seorang murid menerima dari guru. Kemudian, murid ini menyampaikan bagaimana cara dia membahasakan. Ini dibahas. Di sini. Ya. Ada terdapat di dalamnya etika, seorang murid ketika dia mengambil dari gurunya. Dan, bagaimana etika seorang guru ketika dia menyampaikan ilmu tersebut. Bagaimana etika di dalam melapatkannya. Nah. Kemudian, yang ketatau dia, waqala al-humidi. Wahua. Abdullahi ibn al-Zubayr. Abu Bakr. Karena, indah ibn Uyaynata. Adalah di sisi ibn Uyayna. Yaitu. Sufyan ibn Uyayna. Abu Muhammad al-Hilali al-Makki. Haddathana wa akhbarana wa amba'ana wa sami'atu. Wahidat. Jadi, ini semua di sisi ibn Uyayna sama ya. Haddathana wa akhbarana wa amba'ana sami'atu. Tersama di sisi ibn Uyayna. Iya. Ini perlu dikenal istilah ahli hadith. Sebagian ulama ada yang lebih mengunggulkan kira'ah di atas tahdif. Lebih mengunggulkan kira'ah di atas apa? Tahdif. Seperti wa malik rahimahullahu ta'ala. Dan selainnya. Dan sebagian ulama' lagi, ada yang kalau dia mendengar dengan lafad tahdif, dia lebih senang membahasakannya dengan lafad akhbarana. Ini istilahnya dipakai di kalangan para ulama' Seperti Ishaq ibn Rahawai, Oliya maki akhbarana, artinya, dia mendengar langsung dari guru, bermainah haddathana. Iya. Jadi ini istilah-istilah yang seperti ini, dikuraikan dan diterangkan di dalam buku-buku mustalah. Bagi seorang penonton ilmu, wajibannya adalah dia mengenal asalnya penggunaan-penggunaan istilah-istilah ini. khususnya di kalangan orang-orang belakangan. Iya, dalam menggunakannya. Jadi, setiap dari istilah kita tahu apa maksud dari orang yang menggunakannya. Dan berkata Ibn Mas'ud, Rasulullah SAW ceritakan kepada kami dan beliau adalah As-Sadiq Al-Mas'ud. Ini contoh penggunaannya. Sahabat menggunakannya. Dia kata, haddathana. Nah, haddith Ibn Mas'ud ini haddith masyur. Berkaitan dengan masalah takdirnya. Salah satu haddith dari haddith-haddith Ar-Bainan Nawawiyah. Waqala syakik dan berkata syakik yaitu syakik bin Salam Abu Wa'il Al-Kuhi al-Abdillahi dari Abdillah Kitab Abdullah Ibn Mas'ud Rayyallahu alhamdulillah Nahu qala samiatun nabiya sallallahu alaihi sallam kalimat Beliau berkata saya mendengar Nabi sallallahu alaihi sallam sebuah kalimat ini kata Al-Hafidh akan disambung nanti di Kitabul Jana'i sisi pendaliran Bukhari pakai kata samiatu waqala hudaifatu haddathana Rasulullah sallallahu alaihi sallam hadithi dan berkata hudaifah radiallahu alhamdul dan radiallahu alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi sallam menceritakan kepada kami dua hadith ini akan datang nanti di akhir sahih al-Bukhari dikitabul rata waqala bul'aliyah wa huwa rupai ibn mihran silam nabat kaya nama ayah al-Riyah al-Ibni Abbasin radiallahu alhamdulillah al-Nabi sallallahu alaihi sallam fima yarwi al-Rabdihi dari nabi sallallahu alaihi sallam ada apa-apa yang boleh riwayatkan dari Arabnya ini sebut hadith apa? hadith khudsi waqala anasun anin nabi sallallahu alaihi sallam yarwi al-Rabdihi az-zawajal waqala bukaraira anin nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam yarwi al-Rabdikum az-zawajal ini penggulang pakai kataan ya pakai kataan di dalam tahammud dan ini juga diperbolehkan kalau bukan dari bab tadis iya baik, kemudian kata beliau rahimahullah, hadithana kutaybatu ibn sayyid wahu abu raja al-bablani al-taqafi wala hadithana ismail ibn jafar ismail ibn jafar ibn abikathir al-madani al-abdillahi ibn dinaar naam madani juga al-abdillahi ibn umar raya allahu anhu anahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna minas syajari syajarata la yaskutu warakuha wa innaha masalul muslim wahidjithuni mahi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bersabda sungguhnya dari pohon itu atau dari pepohonan minas syajar sungguhnya dari pepohonan syajaratan ada sebuah pohon syajar jama'yat makratnya syajarah sungguhnya sebuah pohon atau sungguhnya dari pepohonan ada sebuah pohon la yaskutu warakuha dan daun-daunnya ila jasih wa innaha masalul muslim dan sungguhnya pohon ini perumpamannya seperti perumpamaan suara muslim wahidjithuni mahi diceritakanlah kepadaku apa pohonnya iya akan datang nanti hadith ini diulangi oleh Bukhari dan beliau memberi judul sebab bolehnya seorang itu memberi pertanyaan pada murid-muridnya untuk menguji ilmu yang ada di sisi mereka dan terdapat di dalam hadith ini keberkahan seorang muslim diperumpamakan keberkahan pada pohon kurma ini pohonnya tidak jatuh semua dari pohon kurma bisa dimanfaatkan itulah perumpamaan seorang muslim wawakwa'an nasu tishayyari al-bawadi wawakwa'an nasu maka manusia pun jatuh berbicara tentang pohon-pohon dilembah ya maksudnya dalam menebah pertanyaan tadi orang-orang ya menebahnya ke pohon-pohon di mana dilembah kala abdallah berkata abdallah wawakafi nafsi anna handahla dan pada diriku bahwa itu adalah pohon kurma pastahiyah itu bisa malu akan disebutkan nanti sebab malunya di rewet yang kandang karena ini akan diulangi oleh al-bukhari di kitab ul-el tiga kali dan di luar kitab ul-el akan diulangi oleh al-bukhari enam kali jadi semuanya disebut sepuluh kali dan bukhari dalam sahihnya dengan berbagai kandungan dalam faidah iya beliau malu akan datang sebab malunya ya karena yang hadir di situ ada topatokoh Abu Bakar, Umar dan seterusnya wawakafdallah himaluh kemudian para sahabat berkata ceritakan kepada kami apakah pohon itu wahai rasulullah kala hiyan naklah kala hiyan itu adalah pohon kurma iya terdapat bahwa kalau guru memberi pertanyaan maka murid menjawab dan berusaha untuk menjawab kemudian yang ke dua terdapat di dalam hadith bahwa ilmu itu soal dan jawab ilmu adalah tanya jawab dan juga terdapat di dalam hadith bahwa keberadaan murid-murid menjawab itu tidak bertentangan dengan makna seorang menjaga keikhlasan ini bukan disebut riak tapi ini namanya berlomba-lomba di dalam kebaikan iya terdapat bahwa dari ilmu itu kadang ketika seorang ingin memahaminya menghapannya ya dia perlu membacakannya kepada orang lain menyebutkannya kepada orang lain agar supaya maklumatnya lebih kuat dan terdapat di dalam hadith penjelasan tentang malu di dalam masalah ilmu dan ini pada kondisi-kondisi tertentu sebaya mana yang akan datang nanti dan terdapat di dalam hadith keutamaan pohon kurma di mana ia diperumpamakan sebagai seorang muslim dan terdapat di dalam hadith keutamaan seorang muslim itu keutamaan yang sangat agung di mana seluruh dari dirinya adalah bermanfaat pohon kurma itu semuanya bermanfaat apa sih yang ada pada kurma itu dari akarnya batangnya daunnya kelepah kurma serbuknya ada pada kurma kurma nya sendiri ketika ia masih hijau ada manfaatnya kemerah ada manfaatnya mengunding ada manfaatnya ketika menjadi kurma ada manfaatnya ketika kurma nya sudah dimakan ada batu-batuannya ada biji kurma biji kurma nya juga dimanfaatkan ya semua dari kurma adalah bermanfaat iya itulah keberkahan pada pohon kurma ini itu pula keberkahan pada seorang muslim seorang muslim itu bermanfaat pada segala keadaan hanya saya kemanfaatan seorang muslim lebih besar dan lebih baik lebih besar dan lebih baik karena itu nabi sallallahu wasallam memperumpamakan seorang muslim dengan perumpamaan yang sangat banyak diperumpamakan dengan perumpamaan yang sangat banyak disini diperumpamaan di hadith riwayat ibn hibban diperumpamakan seperti nahlah seperti lemah tidak makan kecuali yang baik tidak pula mengeluarkan kecuali yang baik dan di sebagian hadith seorang muslim diperumpamakan seperti pohon yang batangnya itu tidak keras jika dihempaskan oleh angin dia ikut bersama angin begitu anginnya berlalu balik lagi ke tengah datang angin dia ikut lagi bersama angin kalau ada angin dari utara maka dia ke selatan ada angin dari barat dia ke timur demikian seterusnya dan begitu selesai anginnya dia balik ke tengah berbeda dengan orang kafir itu bagikan pohon kuat kalau ada angin tidak goyang tapi begitu ada angin keras dia menghantam pohon ini patah tidak balik lagi beda dengan seorang muslim ada angin keras pun dia ikut terbawa mungkin sampai ke tanah jatuhnya tapi setelah itu balik lagi pohonnya inilah seorang muslim di dalam kehidupannya ada musibah ada petaka ada masalah tetapi tidak membuat dia patah tapi hanya ujian dan cobaan di dalam kehidupannya dan banyak lagi perumpamaan-perumpamaan seorang muslim iya dan terdapat di dalam hadith syariat normal amsan memberikan perumpamaan-perumpamaan iya baik kelanjutan dari fawait haid akan datangnya kita sebutkan pada tempat yang terima kasih terima kasih Terima kasih Untuk menguji Ilmu yang ada di sisi mereka Iya Sini Al-Bukhari menerangkan Bagian dari Etika di dalam ilmu Bahwa di dalam ilmu itu Boleh ada tanya jawab Iya Dan terdapat Penyugutan manfaat dari tanya jawab itu Bahwa di dalam tanya jawab Ada Kebaikan Untuk menguji pemahaman Bagi Talib Iya Ini dilakukan Untuk menguji pemahaman Dan keadaan Nabi SAW bertanya kepada seorang Untuk Menampakkan kelemahan orang tersebut Dan ini pada keadaan tertentu Seperti Nabi bertanya kepada Ibn Sayyid Menguji Menguji Tapi untuk Menunjukkan kedustaannya Baik Dan terdapat di dalam hadit ini Etika Seorang guru Terhadap murid Dia melihat Apa yang terbaik Untuk murid tersebut Kemudian beliau Bawakan hadit yang sama Kata beliau Hadassana Khalid Bimakhlat Nyalqatawani Salah satu dari rawi yang dikritik Terhadap Al-Bukhari Riwayatan haditnya Di dalam sahih ini Iya Tapi yang benarnya bahwa Al-Bukhari Menyaring riwayat-riwayat Khalid Bimakhlat Dan Al-Bukhari tidak meriwayatkan Dari Khalid Bimakhlat ini Di dalam sahih Kecuali Hadit-hadit Yang berkaitan dengan Rikab Berkaitan dengan ilmu Tidak berkaitan dengan Ahkam Tidak berkaitan dengan Hukum-hukum Kata beliau Hadassana Sulaiman Yaitu Sulaiman Ibn Bilal Walahadassana Abdollahi Ibn Dinar Al-Madani Al-Ibn Umar Radiyallahu Anhumah Anil Nabi Sallallahu Sallam Annahu Qad Inna minashyajari Shajaratan La yaskutu Warakuha Wa innaha Mathalul Muslim Hadithuni Mahi Sungguhnya dari Pohonan Itu ada Sebuah pohon Tidak berjatuhan Di daunannya Dan dia adalah Perumbangan Seorang Muslim Ceritakanlah Kepadaku Apa pohon Itu Nah ini Sisi pendalilannya Jelas Berpertanya Untuk menguji Qala Fawak'a Nasuti Shajar Al-Bawadi Qabli Berkata Manusia Pun Jatuh Dalam Pohonan Di Lembah Ya Terdapat Bahwa Seorang Talib Kalau Dia Di Depan Guru Ya Menjawab Pertanyaan Tidak Mesti Dia Yakin Akan Jawabannya Boleh Dia Kira-kira Jawaban Apa yang Apa Dia Sangka Sebab Ini Di posisi Menjawab Pertanyaan Guru Berbeda Kalau Dia Di posisi Patwa Sampaikan Ilmu Nah ini Dia harus Yakin Apa yang Dia Sampaikan Iya Baik Kalau Dia Tidak Yakin Apa yang Dia Sampaikan Maka Maka Dia Sebut Keraguannya Karena Itu Di Periwayatan Kalau Seorang Menyampaikan Hadid Dengan Ma'ana Dia Tidak Hadirkan Lafatnya Boleh Dia Berkata Di Akhirnya Or Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ya Ini Etika Dijaga Oleh Ahli Hadid Untuk Menunjukkan Komitmen Mereka Di Dalam Penyampaian Ilmu Itu Maka Terlambat Pada Diri Kemudian Dalam Pohon Kurman Kemudian Mereka Berkata Hadid Ma'aya Ya Rasulullah Kala Hiyan Nakhla Kemudian Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ditanya Oleh Para Sahabat Ceritakan Kepada Kami Ya Rasulullah Apakah Pohon Itu Maka Nabi Sallallahu Sallam Menjawab Hiyan Nakhla Dia Pohon Kurman Baik Ini Hadid Akan Berulang Sekali Lagi Insya Allah Sallallahu Akan Datang Nanti Kita Jelaskan Pada Tempat Baik Sampai Sini Dulu Ini Sekarang Untuk Belajar Kita Mulain Seorang Kita Harus Mengerti Adap Adap Dari Ilmu Oke Salah Satu Dari Tiga Ilmu Kalau Seorang Duduk Belajar Yang Terlalu Memandang Ke Guru Ini Saya Ingatkan Sekarang Ini Kadang Ada Sebagian Santri Kadang Memandang Kayak Orang Melamun Memandang Ini Mengganggu Hati Kadang Orang Yang Mengajar Dan Itu Tidak Pernah Kita Lakukan Semuanya Kita Belajar Kepada Siap Pun Kita Melihat Ke Guru Cuma Tidak Mengganggu Pandangan Guru Ya So Para Mengajar Mengajarkan Ilmu Mengajarkan Malumat Mengajarkan Sikam Salib Pekerjaannya Memandang Melihat Mencatat Memperhatikan Ini Perlu Perlu Perhatikan Etik 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 Seperti Ya Jangan Sampai Ada yang Saya Lihat Lagi Seperti Adik Say Assalamualaikum And Alhamdulillah Assalamualaikum Wr Wb